Selamat pagi dengan saya, Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound profesional Indonesia. Kembali dari rumah keluarga kami di Lembang. Dan cuaca cukup cerah. Mudah-mudahan angin tidak mengganggu suara yang masuk ke mikrofon. Di sebelah sana ada tukang kebun sedang potong rumput. Mudah-mudahan juga tidak mengganggu ke mikrofon. Baik, apa yang akan kita pelajari hari ini? Di hadapan pemirsa dan di hadapan saya ada banyak sampah. Wah, mulai dari kabel. Kabel ini kabel listrik ya, karena itu ada stackernya. Kelihatan jelas. Dan kabel ini kecil-kecil. Ini adalah kabel yang kami ambil, kami tukar, kami ganti dari dalam loudspeaker manajemen. Yang kemarin sudah pemirsa bisa saksikan di video sebelumnya. Apa yang terjadi dengan kabel ini? Nah, ini ada yang sudah saya kupas sedikit. Mungkin kamera bisa fokus ke kabel ini. Pemirsa bisa saksikan bahwa Ini adalah bukan tembaga murni. Ini adalah tembaga lapis timah. Dan ini dijadikan standar karena dia tidak mudah teroksidasi. Hanya yang kedua adalah diameternya yang cukup kecil. Sehingga listrik kurang mengalir dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah Pemirsa bisa saksikan Banyak sekali Soket Soket-soket ini Sering bermasalah. Karena apa? Karena pin dalamnya. Ini sering sekali sudah lama Dalam waktu satu tahun, satu tahun setengah Ini akan teroksidasi. Akibat dari teroksidasi adalah Listrik tidak mengalir dengan baik. Kalau Pemirsa bisa perhatikan ini Ini dengan Rumah Soket IAC Ini namanya Soket IAC ini Sudah saya ambil Saya buang Saya ganti dengan yang ada filternya Filter EMI filter Untuk mencegah Supaya tidak ada Listrik kotor masuk ke dalam alat. Nah, pemirsa Kalau saya boleh sebutkan Ini adalah punya Behringer DCX 2496 Kabelnya juga sudah keras Mungkin sudah ada umur Sama isinya pun seperti Yang sebelumnya kita lihat Kalau pemirsa perhatikan Disini Kelihatan di dalamnya itu Bukan murni Daripada Tembaga Nah, ini ada yang saya sudah Belah sedikit Disini Mungkin bisa fokus Kesini sedikit Bahwa ini juga Adalah tembaga Lapis timah Tapi kalau Diameter melintangnya Keliatannya sih Bukan Tembaga Ini juga ada kemungkinan Campuran Demikian Yang berikutnya Yang berikutnya Tadi kita sudah melihat Soket Soket-soket seperti ini Sekali lagi Ini mudah teroksidasi Sehingga saya cabut saja Dan kita solder langsung Itu akan lebih baik Yang berikutnya adalah Perhatikan Kabel speaker Banyak dari kita Yang menggunakan Kabel Power Dari Bikinan Pabrikan Dari Cina Ini Kabel speaker Kabel Kabel listrik Maaf Kabel listriknya pun Sudah saya Lepas Saya ambil Coba Kita perhatikan Dalamnya seperti apa Kamera mungkin Bisa fokus Ke bagian Yang saya potong Pemirsa Bisa saksikan Sendiri Bahwa ini Bukan tembaga Murni Kemudian Saya memotongnya Juga dengan tang Begitu mudahnya Seolah-olah Ini bukan Sesuatu yang Keras Ini Menurut Tulisan Yang tertera Di sini Ini adalah 3 mili Coba Saya fokus Supaya bisa Fokus ke sini Sebentar Ah ini Bisa kelihatan Di kamera Ini 3 mili Fokus ke Ini ya Bisa Ya Ini 3 mili Kali 3 Ini 3 mili Kali 3 Yang berikutnya Ini malah Lebih lembek lagi Daripada yang sebelumnya Nah ini ada tulisannya jelas Ini dia 3 mili Ini pun dari power Yang cukup Terkenal Sering kita pakai Banyak sekali dari antara kita Menggunakan power ini Coba kita potong ya Sama seperti tadi Saya tidak perlu Memerlukan tenaga yang cukup Tapi ini dia Kelihatan lebih Tembaganya lebih baik Ringan sekali Saya memotongnya barusan Dan kita bisa Saksikan Ini diameternya Bagian tengahnya Tembaganya Oke lah Memang Tapi ini 3 mili Lalu yang saya Pergunakan untuk power saya Apa Nah ini Penggantinya Sebentar Saya cari ukurannya Dimana ya Nah ini Tulisannya panjang sekali Ini adalah top cable Bikinan Spanyol Nah ini Sebentar Mana ya Tulisannya Ini adalah Ukuran 4 mili Seharusnya Ini Ini kode ini Disini ada 3 G4 Bisa Kamera fokus Bisa lihat Supaya pemirsa Bisa saksikan Ini 3 G4 Artinya 3 buah 4 mili Pemirsa Bayangkan Besarnya Seperti ini Ini top cable Bikinan Spanyol Isinya 3 buah 4 mili Bandingkan Dengan kabel Cina tadi Malah Besarnya Malah Besarnya Besar yang Buatan Cina Dari luar Tetapi Yang Cina Isinya 3 mili Apa yang terjadi Kalau kita Pergunakan Kabel Seperti ini Dengan Kabel Yang lebih Baik Tentu saja Listrik Mengalir Lebih Baik Pada saat Kita Pergunakan Watt Yang Besar Ataupun Ampere Yang Besar Ini Supply Listriknya Akan Lebih Baik Sehingga Di dalam Power Pun Saya Ganti Dengan Ini Nanti Saya Akan Tunjukkan Bagaimana Bagian Dalam Dari Power Yang Kita Modifikasi Saya Kira Demikian Dulu Dari Saya Sampai Jumpa Kembali Jangan Lupa Subscribe Dan Like Salam Salam Profesional Indonesia